Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, kemarin kita Bukan kita sih Aku, aku tunjukin jalur dari Teranggalek ke Panarogo, seperti apa sih Kondisinya, dan sekarang Kita tunjukin jalur dari Kota Panarogo menuju Telagangabel, dari Mana kemarin, kita lewat Jabung ya, dari Jabung Kita belok kanan ke arah Siman Nah, dari arah Siman lurus aja Terus sampai bunderan jeruk sing Ya, kalau gak salah bunderan jeruk sing deh Nah, setelah itu Kita lurus Kita lurus aja terus Ke arah jendangan Ya kan, kalau gak salah arah jendangan Pokoknya, kalian Pakai google map aja, biar gak Nasar, dan seperti apa sih Kondisi jalanan menuju telagangabel Tetap stay aja di channelnya aku Di Alpuspita Daily Vlog Dan jangan lupa ya teman-teman Support channel ini Dengan cara Klik tombol like, subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Kalian juga bisa tinggalkan Komentar di kolom komentar Untuk masukkan Atau untuk Jalan mana aja sih Yang pengen direview Pokoknya sekitaran yang deket-deket aja ya Yang gak terlalu jauh Dari Kabupaten Tergalek Karena memang aku tinggalnya Di Tergalek guys Dan kalian tahu juga Bahwasannya Banyak sekali jalur-jalur Yang memang Di lockdown Atau PSBB Jadi Harus berhati-hati ya guys Nah disini ada lampu merah Perempatan Ini sempat debat sih Sepertinya Sampai kakak aku Kita mau belok mana nih Belok kiri, belok kanan Atau kemana nih Jadi kita ikutin aja Arah-arahannya Pokoknya ada papan gitu deh Kita lurus aja Terus guys Pokoknya ikutin kata hati Ikutin kata hati Jangan lupa ikutin kata hati Dan juga ikutin Arah-arahan dari papan Atau kalau enggak Pakai aja Google Maps Biar enggak nyasar Tapi kadang juga guys Pakai Google Maps itu Nyasar Malah kita tuh kayak Dijurusin ke jalur-jalur Yang kecil Sampai akhirnya Ya kan Ke rumah-rumah orang Jalur-jalur yang Memang jalur setapak Pokoknya Google itu Kadang-kadang error gitu Yang penting kalian punya Jaringan data yang bagus Setelah itu Dimatiin juga enggak apa-apa Tapi lebih baiknya Jangan dimatiin guys Karena kadang Dia tuh kayak enggak jalan Sesuai rute gitu Yang aku pernah Alami ya Buat kalian Lebih hati-hati deh Pakai Google ya Jangan terlalu percaya Nah kata kakak aku Kita lewatin Ini berat Yang di syuting-syuting Alias di tujok-tujok Itu namanya Keluncuran tambah Bayan Katanya begitu guys Nah disitu kita Belok kanan Kalau gak salah Ke arah jendangan Ya Pokoknya itu Dan Oh disini tuh ada Kayak Pasar Jendangan Atau mana ya Pokoknya gitu deh Nih ada pasar Atau apa deh Bukan pasar Atau apa ya Kayak ruko-ruko gitu deh Bukan pasar Gak tau Ini pokoknya Kita tuh sebenernya Itu sebenernya Lagi debat Cuman kemarin Lagi gak bawa mikrofon Jadinya Gak apa Gak denger kita debat Gimana arah mana Karena memang Sudah lama banget Kita itu gak Ketelaga ngebel Itu tuh kayak Tahun 2012 deh Terakhir Aku tinggal sama kakak aku Di Konopo itu Dari tahun 2012 Awal banget Itu satu tahunan Aku tinggal sama kakak Sebelum kakak nikah Jadi kita kerja Di satu lokasi Yang memang sama Dan sering ngelayap juga Di sekitaran Konopo Jadi Kurang lebihnya Bisa hampel Nah Dari 2012 Ke 2021 Berapa tahun dong 6 tahun deh Eh kok 6 tahun sih 8 tahun sama 1 tahun 9 tahun Wah Coba bayangin 9 tahun Ingatan Udah lupa-lupa Jadi ya Maklumi aja Gitu Disini jalurnya Sejauh ini Udah Asphaltnya Masih bagus Dan Gak terlalu ramai juga Apalagi musim-musim Covid Seperti ini Jadi jalanan Ya agak sepi Seperti ini sih Dan memang Arah-arah menuju Daerah pegunungan Atau Perbukitan Yang memang Ke arah ngebel ini Kondisi jalurnya Gak terlalu ramai Apalagi Ini hari-hari biasa Bukan hari-hari weekend Jadinya Kondisi jalanannya Ya seperti ini Pada kerja Terus Gak terlalu banyak Orang berwisata Seperti itu Ikutin terus ya guys Perjalanannya Seperti apa Dan Ya dengerin aja sih Sedikit ocehan Bukan sedikit Banyaknya ocehan-ocehan Setidaknya Bisa menghibur kalian Nah untuk perjalanannya guys Untuk durasinya Dari Telaga Ngebel Eh dari Telaga Ngebel dong Dari Kota Ponorogo Menuju Telaga Ngebel Itu kurang lebihnya Satu jaman lah ya Terganggu kecepatan Kalian Memacu kendaraan Disini Pokoknya ikutin Petunjuk arahnya Dan pastikan Kalian safety Pakai helm Jangan lupa Pakai masker Karena Memang Covid Tau kan ya Kena razia Masker Bukan razia jomblo ya Tapi Razia masker Kalian gak pake masker Kena Itu Covid Hunter Pemburu Covid Pemburu Covid dong Jangan dong Pemburu Covid Pemburu jomblo Ya Jomblo dihalalin Aduh guys Pokoknya Sepanjang perjalanan ini Itu Menyenangkan banget Karena memang Sudah lama Banget Gak ngetrip Dan lagi Sama kakak aku Aku tuh sebenernya Sama kakak itu Udah lumayan Agak jauh sih Karena memang Tinggal di kosan Kakak di rumah Dan aku pun jarang pulang Walaupun pulang Itu cuman Sebentar saja Dan itu pun Kayak cuman Ya Santai-santai di rumah Dan kakak kerja Di warung Atau di kedai Jadi jarang ketemu Anggap saja Ini perjalanan Adalah perjalanan Untuk Mempersatukan Di antara Dua saudari Saudari ya Bukan saudara Saudara Dua saudari Yang memang Udah agak Jauh Jadi kita ngetrip bareng Kita nikmati Pesuasananya Dan banyak-banyak Ngobrol Walaupun agak sedikit Ngalor Nidul Ngobrolannya Yang penting Turun galan Ngobrol Gak ngobrol Ngantuk guys Soalnya apa Soalnya kan Kene angin Kene angin Terus kayak Semliwir Semliwir Kono anginnya Jadi ini Ngantuk Ngantuk Ngadak lo Ngadak lo Ngadak lo Tau Koga Nek ngantuk Ngantuk Terus Roh-rohi Diklap Lalalalalala Guys Oh ya guys Karena memasuki Daerah perkampungan Atau mulai Daerah kayak Pedesaan Agak kebegungan Dan lagi ramai Ramai-ramainya Apa Ramai-ramainya Kadang banyak Orang yang ngabur Seperti halnya Kejadian yang Tak terduga Di depan sana Tuh Kalian bisa lihat Ikep Tidak ada Risen Dan ini Langsung Belok Tanpa Risen Sama sekali Dan hampir Raja Alhamdulillah Termasih Nabrak Dan kakak Masih Fokus Dan Kalian Disini Bisa lihat Jalannya Sudah mulai Berlubang Ini di daerah Mana ya Masih Di jenangan Belum masuk Ke Kecamatan Ngebeli Itu kecamatan Kalau tak Jadi Seperti inilah Guys Kondisi jalannya Sudah mulai Berlubang Dan Kalian harus Lebih berhati-hati Lagi Disini Banyak sekali Lubang-lubang Seperti ini Dan Kita Gerunjal Gerunjal Sekoke Sekoku Itu bocor Guys Asalnya Sekoku Itu bocor Pake Motormatic Sekoknya Udah mulai Bocor Jadi Kayak Agak Goyang Kiri Goyang Kanan Dan Alhamdulillah Sekarang Udah Ganti Tapi Waktu Perjalanan Gak Lagi Yang Ngebeli Masih Dan Yaitulah Trip Terakhir Dengan Sekok Yang bocor Jadi Pokoknya Ngati-ngati Dan Perjalanan Masih Panjang Guys Ngeperlaka Ngebeli Keaduh Bano Ternyata Tapi Mulinya Cepet Tapi Buda Lagi Kayak Sawi Ano Pokoknya Nekwes Masuk Daerah Jenangan Jenangan Kalian Cuma Harus Satu Arah Hanya Gitu Kalau Pendelok Paling Tetap Di jalan Yang Jaluk-jaluk Besar Kayak Gitu Pokoknya Ikuti Bulma Pai Ikuti Bulma Pen Aman Guys Memasuki Kawasan Area Perbatasan Antara Jenangan Karung Ngebel Guys Itu Banyak 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 Koyok Truk Truk Terus Kendaraan Kendaraan Muatan Lebih Tepat Truk Besar Karena Memang Daerah Ngebeli Banyak Sekali Koyok Tempat Pasir Tempat Tambang Pasir Jadi Banyak Banyak Truk Yang Besar Ngangkut Ngambil Pasir Jadi Perjalanan Koyok So Terus Lebih Berhati-hati Dan Mungkin Jalannya Yang Bolong-bolong Ini Karena Memang Banyak Dilewati Terkemuatan Pasir Jadi Cepat Rusak Aspal Aspal Alhasilnya Ya Seng Riwati Seng Jeglong Jeglong Ini Koyok Ngati-hati Dan Nek Burunet Truk Gak Nyaman Guys Nek Burunet Truk Koyok Ngati-hati Karena Kadang Truk Nek Dada Sisi An Karo Truk Nek Rpe Jadi Macik Gugik Nek Gak Nek Bekas Truk Truk Apa Truk Yang Muatan Pasir Ya Kan Iku Kadang Pasireku Ngelili Timoto Tadi Nah Ini Gak 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 Hati-hati Toh Pokoknya Pasireku Kadang Ngelili Timoto Terus Arap Nyalip Gak 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 Asap Kenal Pot Kadang Gak 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 Poyot Kui Isok Isok Kenal Pot Isok Irang Teb Apo Asap Kenal Pot Iku Guys Asap Kenal Pot Iku Isok Ngebul Ngerairi Koyok Langsung Irang Nge-ren Nge-ren Nah Ini Mbak Goy Dudok Tempat Makan Karena Kita Memang Dari Pagi Itu Rumah Makan Guys Memang Kita Punya Planning Makan Telok Ada Makan Makan Tet Telok So Iku Next next vlog ya jadi ini full perjalanan ke ngebel dan sampai pintu masuknya aja berkuih kau dilanjut di vlog selanjutnya gitu guys dalamnya masih sekas-sekas ikon ikon guys ini masuk nih wilayah kecamatan ngebeliku desa apa kecamatan diwis buku diluan diwini nih 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 apa di Google tadi kita lewati mes dalang-dalan memang pohon-pohon yang kebun jatingnya kaya alas-alas puno tapi link daerah diwis buku usane omah-omah STF tenang aja cuman lebih berhati-hati tak orangnya perjalanan pastikan apa kendaraan itu dalam keadaan sehat walafiat soalnya like ke macet utawa mandik linkennya terus sama menek beli-beli kayaknya berhati-hati-hati atau bengkel atau omah jadi enggak nah untuk jarak telaga dan jadi aku dalam semis nikom-nikom pohon pungjati ini guys jarak aku gak terlalu jauh paling sekitaran 10-15 menit aku sudah nyampe nah guys sebelum sampai atau memasuki wilayah telaga ngebel disini tuh ada lokasi atau tempat PLTA disini tuh kayak emang api banget tempatnya bagus kalau dijadikan pakai spot foto kalian bisa mampir disini atau pas memilih nanti dan jaraknya logo dari sini tuh sekitaran tiga atau empat kilometer nantaya dan pas banget dinone Jumat atau hari Jumat gak bayar guys atau memang apa wisata telaga ngebeli masuk eh gak bayar kan gak tahu semenjak korona karena ini first time dan untuk kelanjutan kontennya tunggu di next vlog oke sampai jumpa di next my daily vlog bye bye sub indo by broth3rmax